Inilah Te Fufa atau Kembang Tahu, kudapan khas Kepelawan Bangka Blitung yang dimakan dengan campuran air jahe merah. Hangannya air jahe berpadu dengan gurihnya kembang tahu yang lumer di mulut, sangat cocok bagi Anda penggemar makanan manis. Salah satu rumah produksi Te Fufa di Pangkal Pinang Kepelawan Bangka Blitung ini mampu menghabiskan 60 porsi Te Fufa dalam satu harinya. Nah untuk proses dan bahannya apa aja kok? Bahannya kedelai, air, dan batu tahu. Itu aja untuk kembang tahunya. Prosesnya kedelai itu kita rendam dulu minimal 6 jam. Setelah itu kita giling dengan mesin giling. Habis itu kita masukin ke dalam kain, kita peras, ambil airnya, sarinya. Habis itu sarinya kita rebus, terus ditambah sama batu tahu itu. Satu porsi kita jual 10 ribu saja. Untuk membuat kembang tahu ini tidaklah sulit. Hanya memerlukan bahan utama, yakni kacang kedelai dan serbuk agar-agar sebagai pengeras. Mula-mula kacang kedelai yang sudah direndam dengan air bersih dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian tuangkan air yang disaring menggunakan kain. Air kedelai kemudian dipanaskan sambil diaduk hingga sedikit mendidih. Kemudian diamkan sejenak dan masukkan larutan serbuk agar-agar. Setelah itu, masak kembali hingga sedikit mengental. Lalu tuangkan kembang tahu ke dalam wadah yang sudah disediakan. Sementara untuk membuat air jahe merah, cukup siapkan jahe merah dan gula aren. Jahe yang sudah dihaluskan, diambil air sarinya. Kemudian masak bersama dengan gula aren hingga mendidih. Air jahe merah pun siap untuk dituangkan ke dalam kembang tahu. Bagi Anda yang ingin menikmati Tevufa, Anda cukup berogoh kocek 10.000 rupiah per porsinya.